Harus kita lakukan apa yang paling cocok? Penjara! Sampai menjelaskan, itu lebih asli. Paling cocok! Gantung di Monas! Gantung di Monas! Buku, Bapak, penjara! Bapak Jokowi itu kayaknya orangnya kurang tegas. Kurang tegas kepada orang-orang yang banyak bacot seperti kalian para pemenci Jokowi. Sebentar lagi, Presiden baru mau dilantik Bapak Prabowo Subianto. Amen Rais, nggak dijadikan apa-apa. Pak Jokowi itu adalah sahabat Nasdaq. Tapi, nggak selamanya kami bersepakat. Ada kalanya kami bersepakat, ada kalanya juga kami tidak bersepakat. Nah, kalau teman-teman misalnya bisa mengatakan ada seribu kesalahan Pak Jokowi, ya saya juga bisa membacakan seribu prestasinya Pak Jokowi. Oh, bisa. Ya. 366.000 km jalan desa. Rakyat di desa senang nggak? Senang. Tadi jalannya jelek, sekarang jalannya jadi bagus. Halo, sobat-sobat surut pandang. Waduh, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya, kalau barengan sama aku di sini aku mau ngajakin kalian nih untuk... Mencari info menarik apa ya hari ini? Hmm, apa ya? Kayaknya kali ini ada hal baru lagi nih. Dari Bung Rai Surya. Waduh, kalau masalah Bung Rai Surya ini agak harus tarik nafas lebih panjang lagi nih. Kira-kira ada apa lagi nih? Apa lagi yang dikeluarkan oleh Bung Rai Surya kali ini? Tanpa, tanpa mahkota. Harus kita lakukan apa yang paling cocok? Penjara! Sebelum dikeluarkan, itu lebih asli. Nah, ini lagi paling cocok untuk baik-cocok. Gantung di Monas! Gantung di Monas! Gantung di Monas! Gantung, Petru! Gantung! Gantung, Petru! Gantung! Gantung, Petru! Gantung! Sementara di sisi yang lain, rakyat menyanyi dengan ria kesudah. Rasa meresat, hidup sehat, dunia teras, buku, papa, masuk kemenjaraan. Berserah! Janganlah memberikan contoh seperti itu, ya kan? Ini membawa tokoh-tokoh pewayangan. Ini ada Petru, ya. Terus katanya, tadi sampai membawa tali, gitu. Kalau kesel tuh ya kesel. Kesel aja gitu loh, Bung Rai. Tapi ya jangan kok ngebuat hal-hal semacam inilah. Kalau ditonton sama generasi muda ini, tidak patut dilihat gitu loh, ya. Banyak! Hukum gantung masih berlaku! Maka tangkap adili gantung! Tangkap adili gantung! Tapi gantungnya jangan sekarang. Ditangkap dulu, adili dulu. Itu adalah peringatan untuk kita. Jangan-jangan! Jangan-jangan! Jangan nepem! Jangan amat doang! Tunjukkan tangan 18! Kesimpulannya! Tangkap! Adili! Gantung! Jangan amat doang! Kita sama-sama! Jangan amat doang! Jangan amat doang! Tandawan! Apapun yang terjadi, jangan mundur! Perjuangan dan doang! Tangan takut! Jangan bintar! Maju terus! Tetap jaya jawab! Semangat! Semangat! Sampai! Siti darah! Oke, sekarang sobat-sobat ya, silahkan dibuka buku catatannya, bisa di handphone ataupun di catatan di buku, kayak gitu ya. Silahkan dicatat nanti di tanggal 18, para orang-orang ini akan menangkap ya, mengadili dan menggantung Pak Jokowi. Silahkan dicatat, nanti kita akan jadi alarm gitu ya. Kira-kira apakah nanti apa yang dikatakan ini cuma sebatas omong kosong aja, atau mereka juga gerak, memang benar-benar gerak, atau cuma gertakan aja gitu. Karena dari yang kemarin-kemarin, sering banget gitu ya, menyuarakan kayak gini, kayak seolah semangat banget, pengen banget, tapi sampai detik ini yang katanya mau menyeret Pak Jokowi ya tidak diseret-seret ya kan. Nanti jangan-jangan di tanggal 18, nanti mundur lagi, oh setelah pelantikan Prabowo Gibran gitu, jangan-jangan seperti itu ya kan. Memang harus perlu ada buktinya tuh, kalau perlu ini di screen recorder gitu, biar jadi pengingat kita kalau orang yang bersangkutan tuh pernah mengatakan hal itu. Bahkan tadi juga sempat ngomong tuh, jangan cuma omong aja gitu. Itu jangan kok bilangnya ke kita-kita semuanya ini. Yang pertama itu harus bilang ke diri sendiri dulu gitu, jangan cuma omong kosong aja. Harus dibuktikan gitu loh ya. Coba kita tunggu di tanggal 18 nanti ya. Di masa Jokowi itu ya, saya mau sedikit mereview ya. Di masa Jokowi, di 10 tahun ini, Pak Jokowi sudah melakukan hal yang luar biasa. Dari segala aspek yang menjadi protes negara ini dikerjakan dengan baik ya. Hanya saja ya, Bapak Jokowi itu kayaknya orangnya kurang tegas. Kurang tegas kepada orang-orang yang banyak bacot seperti kalian para pembenci Jokowi. Kalau kalian hanya membenci Jokowi berdasarkan kritik ketidaksukaan atas kinerjanya Bapak Jokowi yang kurang, yang memberikan kritikan, itu gak masalah. Cuma orang-orang banyak pembenci Jokowi ini yang menyebarkan berita hoax ya, menyebarkan isu-isu yang meresahkan masyarakat, seperti itu. Dan anehnya Bapak Jokowi itu santai-santai saja. Tidak ada tuh orang yang dipenjara karena menghinakan Jokowi ya, menyebarkan hoax untuk Jokowi. Pak Jokowi gak pernah melaporkan. Bisa saja beliau seorang presiden ya, memerintahkan polisi atau TNI. Ini akun ini tangkap dia. Kayaknya zaman suharto lah, harusnya lah ya. Seperti itu. Tapi Bapak Jokowi itu orang yang, ibaratnya karena beliau itu orang Jawa ya. Ada rasa pelas asih itu tinggi gitu loh. Mau gimana juga itu rakyatku. Tapi menurut saya, rakyat seperti Anda-Anda, pembenci Jokowi, yang suka sebar hoax, itu bukan manusia, tapi lebih kebangsat begitu loh ya. Jadi paham ya, harusnya pemimpin ke depan Pak Prabowo ini lebih tegas. Kalau ada orang-orang seperti kalian yang pecundang seperti itu, udah tangkap atau tembak gitu aja, udah selesai lah. Karena apa? Sampah di negara ini. Setuju gak? Wah, bener juga sih. Pak Jokowi itu karena selama ini banyak yang mengatakan, bahkan Prof. Mahfad itu juga dulu sempat mengatakan, kelemahannya Pak Jokowi itu tidak ada. Kelemahannya, kekurangannya Pak Jokowi itu cuma satu. Gak punya kekurangan. Makanya orang-orang itu bingung gimana caranya menjatuhkan Pak Jokowi. Kayak gitu kan. Nah ini juga sama yang dikatakan masnya ini. Kelemahannya Pak Jokowi itu cuma satu. Pak Jokowi kurang tegas sama orang-orang yang sudah menjelekkan, sudah menghina, sudah menginjak-injak Pak Jokowi kayak gitu. Karena seperti kita tahu lah ya, banyak sekali orang-orang yang menghina, menghina Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi sebagai kepala negara dihina gitu ya. Seperti tidak ada harganya. Tapi dibiarin gitu aja. Kayak tidak ada, oh mau ditangkaplah, dipenjara gitu, tidak ada. Pak Jokowi terus menghargai pendapat-pendapat dari orang-orang yang disampaikan dari orang-orang gitu. Meskipun menurutku kalau itu mah bukan masuknya ke pendapat ya, masukan bukan, tapi lebih kehinaan gitu loh. Tapi ya itu tadi, saking luar biasanya Pak Jokowi tuh. Tidak pernah menganggap hal itu, tidak pernah marah ketika dihina seperti itu. Wah kalau aku ada di posisinya Pak Jokowi bakal marah sih asli aku. Sakit loh dihina kayak gitu. Sedangkan kita tidak melakukan hal itu ya kan. Sebentar lagi, Presiden baru mau dilantik Bapak Prabowo Subianto. Amen Rais, nggak dijadikan apa-apa. Katanya mau turunin Bapak Jokowi, tapi sampai sekarang Pak Jokowi nggak turun-turun, akan turut Tata dengan hormat. Mbak Amen Rais, biar nggak jadi apa-apa, yang penting jadi tukang kuar-kuar. Kasian deh Mbak Amen Rais, Mbak Amen Rais. Oke. Ketawanya puas banget ya gitu menjelang pelantikan, tapi ini memang ya kita agak melipir sebentar. Karena baru-baru ini ya dari kemarin itu Pak Prabowo memanggil calon-calon menterinya. Dan dikabarkan minggu ini akan menjadi hari terakhir untuk Pak Prabowo itu memanggil calon menterinya. Dan selama kemarin memanggil aja tidak ada namanya Mbak Amen Rais tercatat di situ gitu. Jadi besar kemungkinan Mbak Amen tidak termasuk ke dalam kabinetnya. Ya jelas dong siapa ya Mbak Amen Rais ya. Daripada nanti ngerecokin lebih baik Mbak Amen di luar aja. Kayak gitu ya. Daripada di dalam ngerecokin gitu. Ketika Pak Prabowo menyampaikan kepada publik melalui Kongres Nasdem kemarin di Kongres ketiga Pertahan Nasdem. Pak Prabowo bilang saya belajar banyak dari Pak Jokowi. Dan kemudian saya juga berterima kasih atas semua yang sudah Pak Jokowi lakukan untuk Republik ini. Saya berkunjung ke beberapa negara dan semua negara-negara itu menyatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden terbaik Indonesia. Itu disampaikan Pak Prabowo di Kongres. Pak Surya Paloh sebelumnya juga menyampaikan Mbak. Pak Pak Jokowi itu adalah sahabat Nasdem. Tapi gak selamanya kami bersepakat. Ada kalanya kami bersepakat. Ada kalanya juga kami tidak bersepakat. Karena kami tidak ingin didikte juga. Gitu kan. Tidak ingin didikte. Maka kemudian Pak Surya Paloh secara gentleman, ya dia berani mengusung Anis kemarin. Walaupun ada risiko di situ. Orang pasti berasumsi macam-macam. Pak Surya Paloh bilang silahkan aja mereka berasumsi macam-macam. Tapi tujuan kami mendukung Anis itu karena memang Pak Jokowi sudah selesai. Bukan karena tidak mendukung Pak Jokowi lagi. Atau mengatakan Pak Jokowi tidak baik. Bukan. Karena memang Pak Jokowi sudah selesai. Maka harus ada tokoh baru yang mampu menjalankan roda pemerintahan ini lebih baik lagi. Dari yang baik. Itu yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh kepada Pak Prabowo. Ya jadi menurut saya, udahlah. Kalau kita ini mau maju, ya jangan ribu terus. Kritik boleh, tapi selesai dong. Yang jelek-jelek kemarin itu kata Pak Prabowo. Yang jelek-jelek kemarin itu udahlah, hapuslah. Jadikanlah itu pelajaran dan pengalaman. Kalau mau kita diskusikan sampai titik darah terakhir, ya kan siapa yang salah, siapa yang benar. Kemudian sampai ada yang ngomong pengadilan rakyat dan lain sebagainya. Saya cuman, saya terus terang aja ya, dalam satu tahun ini saya gak mau lagi diundang TV, diundang media itu. Karena saya terlalu muak dengan semua diskusi-diskusi publik yang menurut saya itu tidak mencerminkan sesuatu yang membangun. Semua saling menyalahkan, semua saling membuli, semua saling memfitnah, mengolok-olok satu sama lain. Itu bukan jati diri bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa ini lebih penting dari segala hal. Dari kepentingan sebuah partai politik untuk berkuasa. Saya sampaikan juga kok ke partai saya. Saya bicara itu kemarin di Visip UI. Saya bilang sama Pak Surya Palo, bahwa yang salah itu partai politik. Kenapa partai politiknya pragmatis? Beliau gak marah, saya gak dipanggil. Gak dimarahi, gak ditegur. Nah, ini menarik sekali apa yang dikatakan oleh Bu Irma ini. Ini menurutku menjadi saran, bukan saran. Menurutku ini menjadi tamparan untuk orang-orang yang akhir-akhir ini mendadak membenci Pak Jokowi gitu loh. Karena yang sering terjadi akhir-akhir ini yang membenci Pak Jokowi itu, mentang-mentang benci terus hal baiknya tidak dilihat gitu loh. Jadi yang harusnya dilakukan adalah ya mungkin oke lah benci, tapi ya jangan, jangan apa namanya, jangan kok menolak adanya kebaikan, adanya hal positif yang sudah diberikan oleh Pak Jokowi untuk ke Indonesia. Itu yang harus diluruskan gitu. Menarik nih apa yang dikatakan oleh Bu Irma ini. Ya, langsung bikin orang-orang itu tertunduk malu gitu ya karena statementnya Bu Irma ini. Ketika koordinator BEM, seluruh Indonesia kurang riset. Cuma modal masuk kuliah rutin. Bukan lagi 10, 15, 20 dosa Jokowi tapi seribu dosa Jokowi. Saya tidak heran bahwa kemudian teman-teman punya pikiran atau pandangan dan sikap-sikap yang kemudian ya saya dengarkan saja dari tadi itu. Tetapi merupakan sebuah fakta juga bahwa pada hari ini mayoritas masyarakat Indonesia itu puas atau senang dengan Pak Jokowi. Kalau surveinya indikator 75 persen. Ini bukan jawaban, buat saya ini bukan jawaban terhadap kritik kepada Pak Jokowi. Enggak, itu dua hal yang berbeda. Kritik jalan terus tetapi bahwa kemudian mayoritas masyarakat puas atau senang kepada Pak Jokowi itu juga adalah realita yang lain gitu Bang. Realita bahwa mayoritas masyarakat Indonesia senang dengan Pak Jokowi tidak menutup ruang, tidak menghapus kritik-kritik yang ada. Tapi kritik-kritik yang ada itu mungkin ya, kemungkinan ya, dan saya yakin itu tidak diterima dan alam pikirannya itu berbeda dengan yang 75 persen. Kritik itu akan resonansinya kuat terjadi kepada yang 25 persen yang tidak puas. Nah di ruangan ini saya adalah minoritas. Tetapi di luar sana saya adalah mayoritas. Karena saya adalah orang yang puas kepada Pak Jokowi, senang kepada Pak Jokowi. Nah kalau teman-teman misalnya bisa mengatakan ada seribu kesalahan Pak Jokowi, ya saya juga bisa membacakan seribu prestasinya Pak Jokowi. Oh bisa. 366.000 km jalan desa. Rakyat di desa senang nggak? Senang. Tadi jalannya jelek, sekarang jalannya jadi bagus. 1,9 juta meter jembatan desa. 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru. 6.000 km jalan nasional. 43 bendungan. 2.700 km jalan tol baru. 50 pelabuhan dan bandara baru yang tingkat kemiskinan nasional menurun dari 11 persen jadi 9 persen. Kemiskinan ekstrim turun dari 6 persen jadi 0,8 persen. Ya. Indeks pembangunan manusia naik dari 6,8 ke 7,4. Kalau seribu udah lah kita percaya. Dikit lagi bang ya, dikit aja nih bang ya. Dikit ya, dikit bang. Pemerataan desa. Ya kan? Nah, desa mandiri naik dari 174 di tahun 2016 menjadi 11.000 di tahun 2023. Ya. Desa maju dari 3.000 naik jadi 23.000. Desa tertinggal turun jauh dari 33.500 jadi 7.000. Desa sangat tertinggal turun dari 13.000 menjadi 4.600. Happy gak orang-orang di desa ini yang kualitas desanya jadi naik? Yang status desa tertinggalnya jadi turun? Happy pak. Ya saya percaya. Jadi ya, bahwasannya teman-teman punya alam pikiran mengatakan bahwa Jokowi ini gak bagus, ini yang terburuk. Itu kan alam pikiran teman-teman yang memang punya posisi politik atau evaluasi politik. Yang memang negatif kepada Pak Jokowi. Tapi di sisi yang lain banyak juga yang punya pandangan dan punya evaluasi yang positif mengenai Pak Jokowi. Nah itu jangan dinafikan. Wah, menarik nih. Bung Koderi bisa berani ya di kolam para pembenci gitu. Kenapa aku bilang seperti itu? Kalian sudah tahu lah programnya itu apa. Yang hadir tuh siapa aja. Ya, ya di situ ibaratnya tuh Bung Koderi harusnya mati kutu di situ. Karena itu kolam pembenci. Orang-orang yang memang tidak suka sama Pak Jokowi dan narasi-narasi yang selalu dibangun di sana. Ya, semacam itu. Tapi kali ini Bung Koderi bisa menampar orang-orang yang sudah songong di awal ya kan. Soal bagaimana Pak Jokowi yang punya beribu-ribu kesalahan katanya, keburukan katanya. Ketika Bung Koderi membacakan bagaimana prestasinya, mau di-stop aja tuh tadi. Gimana tuh coba? Wah, menarik sekali emang. Keren, keren, keren. Gimana nih kalau pendapat dari teman-temanku, sobat-sobatku semuanya mengenai video kita hari ini? Coba dong tulis di kolom komentar. Dan sobat-sobat semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini, tapi tenang aja. Karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi ya. Jadi jangan lupa untuk di-klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku jub-jub pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.